Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman Kali ini Saya akan bawain kisah dari Teteh Lokarayahana Santet Malik Jiwa Untuk teman-teman yang pengen tahu kisah-kisah dari Teteh Lokarayahana Teman-teman bisa lihat di deskripsi linknya Sudah saya sertakan Dan untuk bisa masuk ke kisah ini Kita harus berdoa dulu ya Bismillahirrahmanirrahim A'udhi kalimatillah hitam hatim isyadu wa'alaikum Bismillahirrahmanirrahim Wa wassalamu alayhi Allahumma shadi ala sayyidina muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini gila Seagamnya Lisan bisa jadi sebuah belati yang tajam Menusuk relung hati siapapun yang tanpa kau sadari Lisan bisa jadi pembunuh terbesarmu Iya Jagalah lisanmu Dimanapun Kapanpun kau berada Jadilah kisah di kali ini pelajaran Buat kalian Dan khususnya buat saya sendiri Gitu ya teman teman Oke Assalamualaikum Perkenalkan Nama Linda Umurnya 28 tahun Saya disini sebagai Linda ya Sudut pandangnya aku ya Aku gadis mandiri Yang terbiasa melakukan semua pekerjaan seorang diri Tanpa bantuan siapapun Aku juga sudah terbilang cukup mapan Sebagai gadis single Karena kerja kerasku yang membawaku Kepuncak karirku saat itu Bahkan segala sesuatu yang kuinginkan Bisa aku dapatkan dengan mudah Namun Karena semua itu membuat menjadi pribadi yang lupakan Tuhan Cara melakukan ibadah wajib Sebagai umat muslimah Karena kesibukanku Tak hanya itu Bahkan aku selalu menganggap Semua orang itu lemah Dan miskin Sifat angkuh Sombong Serta tak ingin tersaingi Itulah kepribadian yang banyak Membuat orang tak suka denganku Tapi Aku tak memperdulikan hal itu Buatku materi di atas jala galanya Mereka akan tunduk padaku Kalau aku memiliki harta yang berlimpah Walaupun aku seorang wanita berumur Tak pernah terlintas di pikiranku Untuk menikah Karena buatku pernikahan hanya ikatan Yang mempersulit karirku kelak Hidupku ya hidup Aku tak butuh siapapun Yang mengaturku Apalagi seorang suami Aku tak ingin hal itu terjadi padaku Makanya Setiap kali orangtuaku menanyakan Kapan aku menikah Aku selalu menjawab Pernikahan itu hal konyol Dan Mereka hanya menarik nafas Mendengar jawabanku Ya Itulah aku Dengan sejuta kesombongan Yang begitu tak ingin terikat oleh apapun Terutama Pernikahan Sudah beberapa kali Laki-laki dari kalangan pejabat Dan pengusaha datang Menemuiku Dan menemui kedua orangtuaku Untuk meminangku Namun Semua para lelaki itu Kutolak Dengan berbagai alasan Dengan kekecewaan Yang mereka dapatkan Dari jawabanku Suatu ketika Seorang pemuda Sudah berusia lanjut Mendatangi kedua orangtuaku Berniat meminangku Saat itu Aku baru tiba di rumah Sehabis bekerja Tiba-tiba Kediamanku didatangi Seorang pemuda Yang cukup berumur Alah Siapa lagi nih Heran Gak malu Datang ke rumah saya Dengan penampilan miskin Begitu Ucapku Sambil Memandang rendah Laki-laki Berumur itu Yang datang Hanya menggunakan Baju koko Serta celana Bahan berwarna hitam Panjang Assalamualaikum Linda Perkenalkan Nama saya Malik Ucap Pria berumur itu Eh miskin Gak malu Lu datang ke rumah gue Dengan keadaan Buruk begitu Ucapku sombong Astagfirullahaladzim Linda Jaga bicaramu nak Jangan kasar begitu Ucap ibuku Menasihatiku Aduh bu Kalau nerima tamu Tuh yang bener dong Masa orang kampungan Begini diterima Ucapku Sambil berjalan Meninggalkan mereka Menuju kamar Karena rasa lelah Yang sudah menginggapi Linda Tunggu nak Papa mau ngomong Sama kamu Ucap papaku Linda capek Papa Mama Aku mau istirahat Tadi banyak pekerjaan Di kantor Ucapku Tanpa mengiraukan mereka Linda Papa Mama Sudah menerima Lamaran Dari nak Malik Mau gak mau Kau harus menikah Dengan nak Malik Minggu depan Ucap papaku Dengan nada tegas Membuatku terkejut Aku pun membalikan Badanku Untuk menghampiri Mereka dengan penuh Amaran Laki-laki Sepertimu Tak pantas Jadi suamiku Aku tak sudi Ucap Linda Sambil meludahi Muka laki-laki itu Astagfirullah Adim Linda Minta maaf Sekarang juga Dengan nak Malik Cepat Linda Ucap Sang papa murka Gak sudi Aku minta maaf Sama orang kampungan Seperti itu Pak Ucap Linda Lalu pergi Meninggalkan Kedua orang tuanya Serta Pemuda itu Ya Allah Linda Kami tak pernah Mengajarkanmu Kurang ajar Seperti itu Nak Sepatlah Minta maaf Linda Ucap mama Sambil memegang Tanganku Seraya memohon Aku pun Melepaskan Tangan mamaku Dari tanganku Dengan kasar Lalu Lalu beranjak Menuju kamar tidur Tanpa sedikit pun Merasa bersalah Mendapatkan perlakuan Yang sangat buruk Dan terhina Malik dengan murka Bersumpah dalam hati Lihat saja kau Linda Sampai mati pun Hidupmu akan Sengsara Ya Ucap Malik Sambil mengelap Ludah Linda Di wajahnya Dengan sapu tangan Yang biasa Ya bawah Memaafkan Perbuatan Putri kami Nak Malik Dan mohon maaf Bapak terpaksa Membatalkan Lamaranmu Untuk Linda Karena bapak malu Dengan apa Yang dia telah Lakukan Kepadamu Ucap Papa Linda Dengan penuh Penyesalan Nggak Papa Saya mengerti Kalau begitu Saya pamit pulang Karena Waktu juga Sudah malam Ucap Malik Sambil bersalaman Dengan kedua Orang tua Linda Malik pun Meninggalkan Rumah megah itu Dan saat Ia akan Membuka mobilnya Ia menengok Ke jendela Kamar Linda Karena Ia melihat Linda Sedang berada Di balkon Kamar itu Linda Lihat saja Kau Hidumu Akan seksara Sampai Kau menjadi Ruh Ucap Malik Penuh Kebencian Malik pun Pergi meninggalkan Rumah megah Linda Dengan air Luda Yang menempel Disabu Dengan bekas Mengelap Wajahnya Singkat Cerita Tepat malam Keempat belas Kejadian Dimana Linda Menolak Malik Dengan cara Menudahi Wajah Malik Linda Mulai Mengalami Kejadian Yang aneh Mulai Dari Bawang Tidur Yang Sekujur Tubuh Kaku Serta Kulit Kulit Melepuh Serta Bernanah Ditambah Bau Busuk Yang Membuatnya Muang Bau Busuk Keluar Dari Cairan Nanah Yang Melepuh Itu Memenuhi Semua Tubuh Linda Bau Busuk Tercium Hingga Satu Semua Penghuni Rumah Mewah Linda Mencium Bau Busuk Itu Mereka Punta Tahan Hingga Muntah Muntah Kedua Orang tua Linda Mencari Dari Mana Asal Bau Busuk Yang Tercium Oleh Mereka Semua Papa Dan Mamanya Linda Terus Menelusuri Bau Busuk Itu Hingga Tepat Di Depan Kamar Linda Bau Busuk Itu Semakin Menyengat Karena Tak Tahan Papa Dan Mamanya Linda Pun Berlarian Menahan Muntah Sedangkan Linda Yang Mendengar Dari Balik Pintu Kamar Meneteskan Air Mata Kenapa Tubuhku Bau Busuk Seperti Ini Menyijikan Sekali Aku Tak Tahan Dengan Bau Ini Ucap Linda Sambil Terus Menerus Menangisi Keadaannya Hari Semakin Hari Tubuh Linda Semakin Membusuk Bahkan Linda Saat Bercermin Merasa Jijik Sendiri Dengan Luka Luka Yang Ada Di Tubuh Yang Terus Menerus Mengeluarkan Darah Dan Nanah Serta Bau Busuk Yang Menyengat Kedua Orang Tuanya Pun Berusaha Mengubati Sang Anak Baik Secara Medis Maupun Non Medis Tapi Semuanya Nihil Mereka Menangisi Nasib Sang Anak Perempuan Satu Satunya Di Balik Kamar Tidur Sang Anak Dengan Menggunakan Masker Karena Bau Busuk Dari Tubuh Linda Rasa Kasih Sayang Serta Cinta Yang Tulus Dari Kedua Orang Tua Linda Yang Berusaha Untuk Melawan Bau Busuk Yang Membuat Siapapun Pasti Muntah Mencium Baunya Singkat Cerita Hari Semakin Hari Kini Tubuh Teronggok Tak Berdaya Dalam Keadaan Kering Kerontang Serta Pipi Yang Semakin Tirus Wajah Yang Dipenuhi Luka Luka Yang Semakin Membusuk Siapapun Yang Melihat Keadaan Linda Saat Itu Akan Merasa Jiji Dan Prihatin Tak Ada Lagi Ucapan Sombong Para Cantik Ini Semua Berubah Menjadi Busuk Rupa Bau Busuk Itu Semakin Hari Dari Tubuh Linda Tercium Hingga Warga Sekitar Yang Merintasi Rumah Mega Itu Seringkali Para Warga Sekitar Menegur Kedua Orang Tua Linda Kibat Bau Busuk Itu Setelah Dijelaskan Dan Salah Satu Perwakilan Warga Sekitar Melihat Keadaan Linda Mereka Mengalami Muntah Muntah Karena Tak Tahan Serta Jiji Melihat Tubuh Linda Yang Kini Tak Hanya Membusuk Serta Bernanah Yang Juga Dipenuhi Belatung Belatung Kecil Yang Keluar Dan Menggerogoti Tubuh Linda Yang Terbaring Lemah Tak Berdaya Orang Tua Linda Hanya Bisa Memandang Sang Anak Yang Sedang Berbaring Dengan Tetes Air Mata Kepiluan Di Tengah Malam Saat Linda Berusaha Memejamkan Kamar Mendadak Padang Hembusan Angin Kencang Membuat Jendela Kamar Terbuka Linda Hanya Bisa Memandangi Jendela Kaca Yang Terbuka Itu Angin Semakin Berhembus Kencang Membuat Aroma Busuk Dari Tubuh Linda Semakin Menigurkan Bau Busuk Datanglah Sosok Nenek Tua Bongkok Yang Berdiri Tepat Di Jendela Kamar Linda Hei Wanita Sombong Rasakan Sakit Hati Bagaimana Malunya Buruknya Dan Sengsaranya Dirimu Itu Dengan Duka Busuk Yang Kau Jerita Hei Hei Ucap Nenek Tua Yang Beranjak Pergi Bersama Angin Yang Berhembus Kencang Mendengar Ucapan Sosok Nenek Tua Itu Linda Hanya Bisa Meneteskan Air Mata Penyesalan Tinggal Penyesalan Semua Tak Berarti Lagi Kini Tubuh Cantik Mulus Serta Tinggi Semampai Tak Ada Lagi Terganti Dengan Seonggok Tubuh Kurus Yang Kering Penuh Luka Membusuk Bernanah Serta Dipenuhi Belatung Belatung Kecil Yang Memenuhi Tubuh Linda Air Mata Yang Mengalir Menemani Hari Hari Linda Bersama Rasa Sakit Yang Tak Bisa Di Uraikan Bulan Berganti Kondisi Linda Semakin Mengenaskan Kini Kurus Kerontang Tak Ada Bagian Daging Tersisa Di Tubuhnya Ruka Kian Membusuk Serta Belatung Belatung Yang Terus Menerus Menggerogoti Dirinya Kedua Orang Tua Linda Dengan Sabar Dan Telaten Merawat Sang Anak Penuh Kasih Sayang Tanpa Menghiraukan Bung Busuk Serta Rasa Cici Dari Luka Luka Yang Berada Di Tubuh Linda Sungguh Pilu Melihat Kondisi Linda Ia Hanya Terdiam Dalam Keadaan Pasrah Kini Rasa Pun Tak Lagi Terkecap Di Lidahnya Bahkan Bau Busuk Yang Menyengat Pun Tak Lagi Tercium Di Hidung Mancungnya Segala Upaya Membuat Orang Tua Linda Telah Mengusahakan Cara Agar Sang Anak Sembuh Semua Akses Kekayaan Mereka Dan Linda Terjual Habis Untuk Membiayai Pengobatan Linda Tapi Semua Nihil Kini Tinggal Rumah Megah Mereka Yang Tersisa Barang Barang Mewah Sudah Terjual Untuk Membiayai Pengobatan Linda Baik Secara Medis Maupun Non Medis Rumah Megah Dan Yang Lain Lain Karena Tadah Yang Mau Membeli Rumah Mereka Dikarenakan Bau Busuk Dari Tubuh Linda Yang Tercium Hingga Luar Rumah Bahkan Sekitar Tempat Mereka Tinggal Pun Mencium Bau Busuk Itu Linda Kini Seonggok Bangkai Bernyawa Tak Jarang Kedua Orang Tua Linda Mendapatkan Gunjingan Dari Para Tetangga Perihal Penyakit Sang Anak Yang Belum Lagi Bau Busuk Yang Tercium Hingga Luar Rumah Mereka Hanya Menuduk Malu Kala Keluar Rumah Untuk Membeli Bahan Makanan Sehari-hari Agar Linda Juga Bisa Mereka Urus Linda Pun Tak Jarang Mendengar Ketidakmampuan Setiap Orang Yang Mengobati Karena Sakit Yang Ya Derita Dan Bau Busuk Yang Begitu Menyengat Ditambah Luka-luka Yang Mejijikan Di Tubuh Linda Ya Tuhan Cabut Saja Nyawaku Daripada Hidup Seperti Bangkai Begini Ucap Linda Dalam Hati Meratapi Nasib Malam Itu Linda Sudah Prustasi Akan Penyakit Yang Ia Derita Akhirnya Ia Memutuskan Mengakhiri Hidup Dengan Cara Melompat Dari Balkon Kamar Lantai Dua Rumah Megahnya Yang Kini Terlihat Tak Terurus Lagi Tubuh Linda Tergolek Tak Berdaya Dan Mengeluarkan Muntah Darah Dari Mulutnya Karena Luka Terjatuh Dari Balkon Kamarnya Disela Selah Akhir Hayatnya Linda Menatap Kedalam Rumah Yang Malam Itu Menjadi Malam Terakhir Mama Papa Maafkan Linda Yang Sudah Membuat Kalian Susah Linda Pun Mengembuskan Nafas Terakhir Malam Itu Seorang Diri Dengan Penyakit Yang Tak Kunjung Usai Wanita Sombol Hidupmu Takkan Bahagia Sampai Menjadi Ruh Sekalipun Kau Tetap Sengsara Ucap Laki-Laki Berumur Yang Tak Lain Bernama Malik Jasad Linda Diketahui Sudah Dipenuhi Belatung Di Sekujur Tubuh Hingga Wajahnya Linda Wanita Cantik Mandiri Pinter Kini Telah Berpulang Keramat Allah Malik Seorang Pria Berumur 38 Tahun Ia Seorang Yang Cukup Berpengaruh Di Daerah Yang Terkenal Akan Hal-Hal Gaib Malik Adalah Seorang Muri Dari Seorang Dukun Saktri Mandraguna Yang Memiliki Ilmu Hitam Yang Cukup Tinggi Dan Ilmu Malik 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 Jawa Atau Biasa Disebut Santet Malik Jawa Adalah Santet Yang Secara Langsung Sang Guru Ciptakan Untuk Anak Murid Tersayangnya Yaitu Malik Santet Malik Jawa Diturunkan Kemalik Dengan Cara Bertapa Selama 100 Hari Di Sebuah Gunung Yang Terkenal Akan Kemistis Setelah Bertapa Selesai Malik Harus Memakan Bekas Pembalu Darah Darah Ular Selama 100 Hari Berturut Turut Malik Berhasil Melaksanakan Syarat Dari Sang Guru Dan Santet Malik Jiwa Itu Berhasil Dia Dapatkan Setelah Sang Guru Meninggal Semua Ilmu Hitam Yang Dimiliki Sang Guru Diwariskan Kemalik Sebagai Murid Kesayangan Serta Beberapa Harta Yang Dihasilkan Dari Pesugihan Sang Guru Dengan Rata Ular Sang Guru Memiliki Harta Yang Cukup Melimpah Serta Jabatan Dan Kedudukan Yang Disegani Di Daerah Tersebut Kini Sang Guru Telah Meninggal Maka Malik Yang Melanjutkan Semua Yang Sudah Sang Guru Dapatkan Sang Guru Saat Meninggalkan Pun Sang Guru Saat Meninggal Pun Tak Dimakamkan Layaknya Setiap Manusia Jasad Gurunya Itu Didiamkan Di Sebuah Goa Yang Terletak Malik Bertapa Lalu Setelah 40 hari Jasad Sang Guru Akan Malik Makan Sebagai Syarat Agar Inuitam Sang Guru Turun Padanya Sesuai Perjanjian Yang Ia Lakukan Dengan Sang Guru Itulah Malik Yang Sesungguhnya Linda Tak Mengetahui Siapa Malik Itu Sebenarnya Malik Melamar Linda Hanya Sebagai Penasaran Dengan Linda Yang Di Galangan Masyarakat Terkenal Wanita Yang Sombong Dan Banyak Menolak Laki-laki Kaya Serta Sukses Malik Melamar Linda Dengan Pakaian Koko Hanya Untuk Mencari Perhatian Kedua Orang Tua Linda Serta Dengan Sedikit Ilmu Hitam Dengan Mudah Orang Tua Linda Menerima Lamar Nya Namun Justru Linda Yang Mempermalukan Serta Menghinanya Dengan Cara Meludai Wajah Karismatik Malik Malik Pun Sakit Hati Serta Dendam Oleh Karena Itu Malik Mengelap Ludah Linda Yang Ada Di Wajahnya Saat Itu Dengan Sapu Tangan Miliknya Melalui Bekas Ludah Linda Yang Menempel Di Sapu Tangan Malik Ia Menyantet Linda Dengan Santet Malik Jiwa Jasad Yang Terpujur Kaku Dengan Luka-luka Yang Membusuk Yang Digirogoti Belatung-belatung Yang Terus Menerus Semakin Banyak Menutup Jasad Linda Saat Menemukan Jasad Linda Yang Tergolek Di Bawah Kamar Linda Membuat Orang Tua Linda Terutama Sang Ibu Yang Pertama Kali Menemukan Menjerit Isteris Sambil Menatapil Jasad Sang Anak Yang Sudah Menjadi Bangkai Linda Ya Allah Nak Ucap Sang Ibu Yang Melihat Jasad Linda Mendengar Teriakan Dari Sang Istri Papa Linda Menghampiri Ia pun Terkejut Bukan Main Mereka Berdua Saling Menguatkan Memeluk Satu Sama Lain Di Depan Jasad Sang Anak Yang Kondisinya Begitu Memilukan Papa Papa Linda Berusaha Minta Bantuan Kewarga Sekitar Untuk Mengurus Jasad Sang Anak Tapi Tak Seorang Pun Yang Sanggup Karena Merasa Jiji Serta Tak Kuat Dengan Bau Busuk Dari Tubuh Linda Tubuh Linda Kini Seonggap Bangka Yang Membusuk Artinya Kami Berlindung Kepada Allah Dari Perkara Itu Sedih Bingung Dan Gelisah Harus Bagaimana Dan Kemana Sang Papa Meminta Bantuan Agar Ada Orang Yang Mau Ngurus Jasad Sang Anak Meninggal Serta Akhid Jasad Linda Terdengar Hingga Keseluruh Daerah Itu Membuat Orang Orang Membicarakan Serta Mengguncingkan Keadaan Linda Yang Kini Harus Membutuhkan Maaf Dan Doa Dari Mereka Karena Memaafkan Akan Jauh Lebih Baik Dari Meminta Maaf Dalam Keadaan Seperti itu Alangkah Baiknya Kita Ataupun Semua Berusaha Memaafkan Sang Mayit Dan Menutup Aib Beliau Dengan Perkataan Baik Sang Ayah Dengan Segenap Kekuatan Mengangkat Jazad Linda Yang Terus Menerus Dhingga Piberatung Dan Lala Sebelum Mengangkat Seorang diri Sang Papa Berkata Dalam Hati Wahai Anakku Aku Memaafkan Semua Kesalahanmu Serta Aku Ridhoi Dirimu Kami Ikhlaskan Dirimu Nak Bantu Papa Nak Mengurusmu Untuk Terakhir Kalinya Mereka Semua Menolakmu Karena Keadaanmu Tapi Insya Allah Allah Mengampunimu Karena Kami Memaafkanmu Ucapan Tulus Sang Papa Lalu Mengangkat Jazad Sang Anak Tanpa Jiji Membawa Kedalam Rumah Dengan Bantuan Sang Istri Jazad Linda Kini Sudah Berada Di Dalam Rumah Sedangkan Para Pelayat Tak Ada Yang Berani Masuk Ke Rumah Linda Hanya Melihat Dari Luar Rumah Sungguh Dimana Hati Nurani Mereka Allah Saja Maha Pengampun Mereka Hanya Manusia Ciptaan Allah Tak Mau Memaafkan Dan Menolong Sang Papa Linda Untuk Mengurus Jasad Sang Anak Mama Linda Terus Melantunkan Ayat-ayat Suci Untuk Sang Anak Yang Kini Terbaring Menjadi Bangka Yang Masih Dipenuhi Blatung-blatung Di Sekujur Tubuhnya Ya Ya Allah Dua Apakah Yang Putriku Perbuat Mohon Ampun Ya Allah Dan Ringankan Jalannya Menujumu Ucapan Tulus Diringi Air Mata Jatuh Membasahi Musabah Al-Quran Yang Dipegang Sang Mama Linda Di Tengah Kegelisahan Sang Papa Mencari Bantuan Datang Di Tengah Kegelisahan Sang Papa Mencari Bantuan Datanglah Seorang Ulama Yang Kebetulan Melintasi Rumah Linda Bersama Beberapa Muridnya Pulang Mengisi Acara Pengajian Di Daerah Yang Tak Jauh Dari Kediaman Linda Sang Ulama Dan Beberapa Muridnya Mendengar Perihal Meninggalnya Linda Dengan Keadaannya Mengenaskan Dari Panitia Pelaksana Acara Yang Mengundang Ulama Tersebut Dengan Berbekal Alamat Rumah Linda Dari Panitia Pelaksana Sang Ulama Serta Beberapa Muridnya Mendatangi Kediaman Linda Menjelang Maghrib Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ucap Sang Ulama Saat Berada Di Depan Pintu Rumah Linda Yang Saat Itu Terbuka Yang Di Dalam Hanya Ada Sang Mama Papa Linda Yang Terus Menerus Melantutkan Ayat Ayat Suci Al Quran Berharap Ada Pelayat Yang Membantu Mereka Mengurus Jaset Linda Waalaikumsalam Mari Masuk Pak Ustadz Ucap Sang Papa Linda Yang Bangkit Dari Duduknya Menyambut Sang Ulama Dengan Bersalamat Mama Linda Melihat Ustadz Itu Bersama Beberapa Orang Yang Menggunakan Baju Serba Hitam Yang Bisa Dilihat Mereka Seperti Murid Dari Ibu Linda Pun Bangkit Untuk Bersalaman Dengan Salah Satu Murid Sang Ulama Yang Kebetulan Seorang Wanita Berhijab Assalamualaikum Bu Ucap Wanita Berhijab Murid Dari Sang Ustadz Wa Alaikumsalam Nak Kalian Siapa Maaf Saya Belum Kenal Kalian Tanya Mama Linda Ke Wanita Berhijab Itu Kami Hanya Mbak Allah Yang Kebetulan Melintas Dan Berniat Melihat Saudari Linda Bu Yang Kami Ketahui Dari Warga Sekitar Jelas Sang Wanita Berhijab Dari Awal Memasuki Rumah Linda Serta Melihat Jazad Linda Sang Ustadz Dan Para Murid Begitu Perhatian Tepat Adhan Maghrib Berkumandang Sang Ustadz Menyuruh Para Murid Meminta Izin Untuk Berbudu Kepada Kedua Orang Walinda Setelah Mendapat Izin Mereka Berbudu Dan Sonat Berjamaah Lantunan Menuhi Ruang Rumah Linda Yang Dibacakan Imam Solat Maghrib Saat Itu Sang Ustadz Saat Lantunan Ayat Ayat Suci Dibacakan Jazad Linda Yang Tadinya Kaku Kini Mulai Bergerak Seolah Menolak Dan Tak Suka Lantunan Ayat Suci Al Qur'an Dibacakan Setelah Selesai Solat Maghrib Saat Pengucapan Salam Ke Arah Kiri Mereka Semua Dikejutkan Dengan Jazad Linda Yang Kini Duduk Dengan Mata Terpejam Serta Belatung Belatung Yang Terus Menutup Wajahnya Itu Ditambah Bau Busuk Yang Membuat Siapapun Saat Itu Ingin Muntah Sang Ustadz Pun Mengambil Jazad Linda Yang Saat Itu Terduduk Dengan Mata Terpejam Hai Jen Iblis Keluar Kau Dari Suhaibu Jazad Wanita Ini Cukup Sudah Kau Menyakitinya Ucap Sang Ustadz Seketika Mata Linda Yang Tadi Terpejam Terbuka Dengan Sebuah Bagian Mata Putih Belatung Belatung Serta Luka Luka Membusuk Terus Mengelurkan Darah Dan Nanah Hingga Ruang Itu Menjadi Semakin Bau Busuk Dari Mulut Jazad Linda Keluar Suara Besar Dan Menakutkan Jangan Kau Ikut Campur Dengan Urusanku Wanita Ini Telah Menghinaku Biarlah Dia Mati Membusuk Dimakan Belatung Belatung Ini Hei Kau Iblis Yang Jahat Musnah Dengan Ayat Ayat Allah Ucap Sang Ustadz Sambil Memegang Tasbih Dan Menyuruh Para Murid Melantunkan Ayat Ayat Suci Al-Quran Kedahan Malam Itu Semakin Mencekam Ditambah Kini Jazad Linda Yang Dimasukin Iblis Atau Dirasuki Bangkit Lalu Terbang Mengelilingi Ruangan Itu Sambil Tertawa Seolah Meremehkan Sang Ustadz Serta Para Murid Setelah Itu Jazad Linda Yang Dimasuk Iblis Berhenti Mengelilingi Ruangan Itu Dia Berdiri Sambil Memakan Belatung Belatung Yang Melekat Di Wajah Serta Tubuh Linda Dengan Lahap Melihat Hal Itu Papa Dan Mamanya Linda Menangis Sambil Terus Berdoa Ya Allah Nak Dosa Apa Yang Kau Lakukan Wahi Jazad Bila Anakku Ada Salah Mau Dimaafkan Ucap Sang Papa Memohon Melihat Jazad Linda Yang Dirasuki Iblis Sedang Memakan Belatung Belatung Yang Melekat Di Tubuh Serta Wajah Linda Dasar Manusia Bodoh Kau Sebagai Orang Tua Telah Gagal Melidik Anak Lihat Sekarang Akibat Lisanya Ia Sengsara Hidup Hingga Mati Sang Ustaz Dan Para Muridnya Terus Melantunkan Ayat Ayat Suci Al-Quran Panas Panas Cukup Kalian Manusia Bodoh Cukup Panas Ampun Aku Tak Tahan Jasad Ini Tak Bisa Kalian Makamkan Sebelum Santet Malik Sosok Yang Merasuki Jasad Linda Musnah Lakau Iblis Dengan Kalimat Kalimat Allah Seketika Jasad Linda Tergolek Di Lantai Dengan Luka Yang Mulai Mengering Serta Tak Ada Lagi Belatung Belatung Yang Memenuhi Tubuh Jasad Linda Dibantu Para Murid Serta Papanya Linda Jasad Linda Kini Diurus Layaknya Jasad Pada Umumnya Dimandikan Di Kafani Atas Bantuan Wanita Berhijab Itu Luka Luka Busuk Kini Mengering Belatung Belatung Yang Mengingga Api Hilang Seketika Pukul Sebelas Malam Jasad Linda Dimakamkan Di Belakang Rumah Linda Atas Usulan Sang Ustadz Proses Pemakaman Linda Berjalan Dengan Lancar Pukul Dua Dini Hari Mereka Melakukan Pengajian Untuk Linda Semoga Jasad Linda Diterima Di Sisi Allah Di Tengah Pengajian Datang Seorang Dengan Keadaan Yang Mengenaskan Serta Terdapat Banyak Darah Sekujur Tubuhnya Sambil Berjalan Tertati-tati Memasuki Rumah Pemuda Itu Memanggil Kedua Orang Tua Linda Mendengar Namanya Dipanggil Kedua Orang Tua Linda Melihat Ke Ara Seseorang Itu Inna Dillah Hina Malik Apa Yang Terjadi Padamu Nak Ucap Papa Linda Sambil Menolong Membantu Berjalan Malik Kedalam Rumah Pak Bu Maafkan Saya Tolong Maafkan Saya Sayalah Yang Menyantat Linda Agar Ia Menderita Sakit Seperti Itu Tolong Maafkan Saya Ucap Malik Seakan Menahan Rasa Sakit Yang Luar Biasa Di Bagian Perut Yang Terus Mengeluarkan Darah Ya Allah Malik Itu Perbuatan mu Baiklah Maafkan Juga Kesalahan Linda Waktu Itu Papa Sudah Berusaha Mencarimu Tapi Papa Tak Pernah Mengetahui Keberadaan Mu Papa Dan Mama Mewakili Linda Mohon Maaf Atas Perlakuan Linda Padamu Ucap Tulusang Papa Linda Mendengar Ucapan Papanya Linda Malik Semakin Merasa Bersalah Saya Sudah Menerima Ganjaran Saya Pak Lihat Ini Ucap Malik Sambil Membuka Baju Bagian Perutnya Saat Baju Itu Terbuka Semua Yang Ada Di Ruangan Seluruh Bagian Perut Malik Dipenuhi Belatung Yang Berukuran Besar Dan Amat Banyak Yang Terus Menggerogoti Perutnya Inilah Genjaran Yang Kuterima Ucap Malik Bangkit Dari Duduk Dengan Berjalan Tertatih Menuju Luar Rumah Linda Tubuh Malik Terbakar Bersama Bau Busuk Yang Tercium Dari Tubuh Itu Sedangkan Ustaz Dan Para Murid Terus Melantunkan Ayat Ayat Suci Saat Melihat Malik Datang Hingga Terbakar Kini Malik Menjadi Budak Iblis Di Dunia Gaib Sedangkan Linda Sudah Tenang Berkat Rido Doa Serta Keikhlasan Sang Orang Tua Dan Sampai Disini Ceritanya Mari Sama Sama Belajar Dari Kejadian Linda Dan Malik Ini Kurang Lebihnya Mohon Maaf Yang Benar Dadangnya Dari Allah Yang Salah Dan Hilah Itu Menuruh Penulis Loka Raihana Kamu Penulis Dan Penulis Sudah Sudah Meminta Izin Kepada Kedua Orang Tua Linda Untuk Menulis Cerita Sang Anak Agar Kita Semua Bisa Mengambil Pelajaran Dari Kejadian Ini Semua Sudah Disamarkan Untuk Nama Namanya Dan Sampai Jumpa Di Kisah Lainnya Terima Masih Teman Teman Dan Saya Mengucapkan Terima Terima Sampai Sampai Jumpa Teman Teman Di Kisah Lainnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Di Podcast Jara Sampai Sampai Tidak 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 Kisah Tidak Terima kasih.